Kita akui teman-teman anak-anak kita lah ya, kalau memang pertamanya itu buka HP dalam rangka nawai itu belajar. Tapi di tengah belajarnya karena di HP itu ada sebarang kalir, banyak melentotnya, gak fokus gitu. Memang pengalaman dari orang tuanya ketika itu dilihat, ketika anaknya tertidur, itu ada yang masih gambarnya masih ada sepak bola ada. Tapi ada juga yang gambarnya wanita cantik. Nah itu sampai orang tuanya itu ingin tahu, soalnya anak-anak kita lampau, wahai kok setiap hari kok dikira itu ngeres di HP-nya. Dikira, tapi kenyataannya lihat bal-balan di situ. Termasuk bal-balan khusus tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mumpung hari Ahad, saya sempatkan bersulatul Rahim ke Kustaman. Beliau ini yang punya tilawati di Kabupaten Wabarakatuh. Jadi banyak anak-anak kita yang dikembangkan beliau sehingga menjadi ahli Al-Quran. Nah sekarang pada kesempatan ini, saya sudah manfaatkan waktu untuk ngangsu kawrul lah kepada beliau. Terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa langkah-langkah yang beliau lakukan. Misalkan terkait dengan anak-anak pesantren yang pulang ke rumah, itu kan beda saja antara kalau kita setor di pesantren dengan online tetap belum bisa maksimal. Nah terkait dengan itu, apa yang bisa Kustaman menceritakan? Terima kasih Alhamdulillah ketika kita masuk pada era yang dikatakan era musibah dengan adanya Corona. Anak-anak dari pondok semuanya disuruh pulang. Setelah saya tahu, saya amati, anak-anak ketika pulang dari pondok itu sangat luar biasa prihatin saya. Karena yang biasanya menghafal Al-Quran, ini menurut orang tuanya hanya main HP saja di rumah. Tidak sempat menderes. Akhirnya saya punya inisiatif, mulai dari keponakan-keponakan saya, tak suruh setor ke saya. Dan Alhamdulillah mulai anak-anak pulang dari pondok itu, mulai subuh, setelah subuh, setor, deresan. Kemudian setelah mahrib, khusus deresan. Alhamdulillah anak-anak yang awalnya dari pondok itu, hafal katakan 20, sudah ada tambahan. Minimal bisa mempertahankan hafalannya. Setelah itu anak-anak dari jam, setelah subuh sampai jam 6, selesai ngaji Al-Quran. Alhamdulillah adik saya Muhtakul Falah membuka ngaji kitab. Jadi anak-anak di samping deres Al-Qurannya, juga anak-anak yang dari langitan yang kebetulan tidak menghafalkan Al-Quran, itu tidak melupakan ngajinya, ngaji kitab kuning. Alhamdulillah, dengan demikian orang-orang tua yang ada di sekitar desa kita merasa sangat bersyukur, merasa terbantukan dengan anaknya sedarang. Ada yang ngurusi walaupun belum balik ke pondok, tapi Al-Quran masih tetap ngaji. Itu yang saya lakukan. Jadi misi utamanya minimal bisa mempertahankan. Minimal bisa mempertahankan, jangan sampai anak itu hafalannya hilang. Karena kita akui teman-teman, anak-anak kita lah ya, memang pertamanya itu buka HP dalam rangka nawai itu belajar. Tapi di tengah belajarnya karena di HP itu ada sembarang kalir. Banyak melentotnya, tidak fokus. Memang pengalaman dari orang tuanya ketika itu dilihat, ketika anaknya tertidur, itu ada yang masih gambarnya masih ada sepak bola ada. Tapi ada juga yang gambarnya wanita cantik. Nah itu sampai orang tuanya itu ingin tahu. Setiap hari kok dikira itu nerus di HP-nya. Dikira, tapi kenyatanya lihat bal-balan di situ. Termasuk bal-balan khusus tadi ya. Memang terkait dengan medsos ya memang gak bisa kita itu. Dengan jurus apa supaya bisa menolak semua itu gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi. Atau memenangkan sekaligus. Minimal mengimbangi. Langkah yang jenengan tempuh tadi. Berarti ada dua program ya. Minimal apa tadi. Jadi yang pertama setelah subuh itu. Setelah subuh. Itu tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari kecuali hari Jumat. Oh, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Jadi tiap hari itu untuk Al-Qurannya. Setiap setelah subuh. Jamaah subuh semua harus jamaah. Kemudian ngaji. Setelah ngaji selesai jam 6. Jam 6 ngaji kitab. Sampai jam 7. Kemudian setelah mahrif. Setelah mahrif sampai isya jamaah. Setelah jamaah baru boleh berlalu. Seperti itu. Untuk menanggulangi anak-anak. Supaya tidak lupa Al-Qurannya. Dan lupa ngaji kitabnya. Oh ya. Ini Pak Beliau ini kan juga termasuk dalam pah ya. Ya. Bidang apa Pak? Buwita huruf Al-Qurannya. Buwita huruf Al-Qurannya. Buwita huruf Al-Qurannya. Cocok sekali ya. Ini ngomong-ngomong ini di daerah mana? Namanya MBS. MBS ya. Wisata MBS. Apa MBS? Bengalan Solo. Wisata Bengalan Solo. M-nya itu apa? M-nya itu. Muara Bengalan Solo. Wisata Muara Bengalan Solo. Karena memang ini Muara Bengalan Solo. Ini jadi Bengalan Solo itu terakhir. Semua orangnya di sini. Jadi terakhir ini. Jadi terakhirnya orang-orang. Makanya orang-orang ngejumpahnya banyak orang yang sakti. Karena terakhirnya dari Bengalan Solo sama yang yujuk ke sini. Oh. Sejarah yang luar biasa kalau kita telusuri. Tapi memang itu bukan bidang saya. Saya dulu SD juga pernah sedikit-sedikit belajar silat di pangkas ini. Tapi enggak terus. Karena jauh kan. Tapi SD saya ke sini Pak. Apa itu Cak Almarhum Udah? Baik. Mungkin itulah. Sedikit dari sekian banyak yang dilakukan Kustamam. Dalam menyikapi adanya wabah ini. Tapi teman-teman di pangka aman semua ya. Alhamdulillah. Masjid tetap sebagaimana. Masjidnya jamaah lima waktu. Cuma memang kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi hampir 98 itu orang pakai masker. Luar biasa. Orangnya penurut semua. Ya. Memang ironis sih kalau masjid itu ditutup lepwa. Karena saya pikir orang masjid itu paling nurut. Iya. Paling nurut. Bersih ya di masjid. Enggak ada orang berangkat ke masjid itu enggak bersih. Semuanya bersih. Jadi ironis. Jadi kita tetap mengadakan cuma mengikuti protokolir COVID. Saya pikir itu pincang-pincang terkait sikap Bustamem dalam menghadapi pandemi COVID. Jadi intinya itu menyelamatkan anak-anak yang libur di pesanren itu. Karena memang kenyataannya belajar secara daring, secara orlen itu juga belum maksimal banyak melentongnya. Semoga nular kepada yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!